Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Siti Aisyah, NIM T20191165 Saifi Imdat, NIM T20191188 Pusi Dwi Lestari, NIM T20191198 Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas dosen pembimbing Dr. Imran Fauzi MPDI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember Selanjutnya review jurnal Gambar ini merupakan tampilan awal dari jurnal yang akan kami review Untuk judul jurnal yaitu Strategi Pembelajaran Inquiry pada Keterampilan Proses Sains dan Motivasi Belajar Siswa Kelas 4 SDN24 Singgalang Penulisnya Vivi Lusidawati, Yanti Fitria, Yalvema Mias, dan Rizda Amini Untuk nama jurnal yaitu Jurnal Internasional Dinamika Pendidikan Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019 Selanjutnya latar belakang masalah Dalam Proses Pembelajaran IPA di SDN24 Singgalang Guru menggunakan pendekatan ekspositori yang divariasikan dengan demonstrasi Penggunaan pendekatan ekspositori yang divariasikan dengan demonstrasi ini memiliki efek buruk pada siswa Mereka sulit untuk memahami materi yang diajarkan oleh guru Proses Pembelajaran tidak menyenangkan dan terasa membosankan Hal ini dikarenakan dalam proses pembelajaran siswa tidak terlibat secara langsung Maka dari dampak pendekatan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan ekspositori ini masih kurang efektif Karena 1. Proses Pembelajaran IPA yang berlangsung di sekolah berpusat pada guru sebagai sumber informasi 2. Pendekatan pembelajaran mandiri yang digunakan belum diterapkan dengan baik 3. Siswa tidak dilibatkan secara aktif dalam memecahkan masalah yang ditimbulkan dalam pembelajaran 4. Motivasi belajar siswa masih kurang terlihat selama proses pembelajaran dan tidak kreatif 5. Dalam proses pembelajaran IPA, siswa belum berinteraksi dengan lingkungan sebagai sumber belajar Selanjutnya, tujuan penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan strategi pembelajaran Inquiry Untuk meningkatkan motivasi belajar dan keterampilan proses sainsiswa kelas 4 SD Negeri 24 Singgalang Metode penelitian Penelitian tindakan kelas yaitu penelitian yang dikembangkan bersama untuk peneliti dan pengambil keputusan tentang variabel yang dimanipulasi dan dapat digunakan untuk melakukan perbaikan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif Subyek dan obyek penelitian Subyek penelitian meliputi siswa kelas 4 SD 24 Singgalang X Kota Tanah Datar Kecamatan yang berjumlah 30 orang Yang terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan Sedangkan obyek penelitian ini adalah kurangnya motivasi belajar dan keterampilan proses sainsiswa kelas 4 SDN 24 Singgalang sehingga perlu menerapkan strategi inquiry Hasil penelitian Yang pertama penilaian proses IPA dalam pembelajaran inquiry dari siklus 1 telah meningkat pada siklus 2 Hingga kisaran nilai perolehan siswa berada pada angka 60 sampai dengan 95 Perolehan nilai sebanyak 1 orang mendapat nilai 60 2 orang mendapat nilai 65 3 orang mendapatkan skor 70 7 orang mendapatkan skor 75 8 orang mendapatkan skor 80 7 orang mendapatkan nilai 85 1 orang mendapat nilai 90 Dan 2 orang mendapat nilai 95 Perolehan siswa rata-rata untuk penilaian proses sains dengan penyelidikan ini pendekatan adalah 79 Motivasi hasil belajar siswa diperoleh dari kursioner yang dibagikan kepada siswa Kursioner berisi 35 pertanyaan yang akan dijawab oleh siswa dengan pertanyaan sangat tidak setuju Tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju Kursioner diberikan kepada semua kelas siswa Yang kedua, berdasarkan hasil angkat siswa diperoleh jawaban terdiri dari 17 orang yang menyatakan sangat setuju 10 orang menyatakan setuju, 2 orang yang menyatakan ragu-ragu, dan 1 orang yang menyatakan tidak setuju Setelah wawancara dengan siswa yang menyatakan tidak setuju Ternyata dia tidak suka belajar yang terjadi dalam praktek dan dalam kelompok Dia hanya ingin melaksanakan pembelajaran secara individu Kelebihan penelitian ini yaitu Landasan teori yang digunakan sudah cukup sesuai dengan variable yang dikaji dalam penelitian Sedangkan kekurangan penelitian ini yaitu Penelitian hanya dilakukan dengan skala terbatas yaitu hanya pada kelas 4 Sehingga ada kemungkinan perubahan hasil jika diterapkan pada kelas lain Peneliti tidak menyertakan alasan pemilihan subyek Yang terakhir, diskusi atau rekomendasi Penelitian dalam jurnal ini mendeskripsikan tentang penerapan strategi pembelajaran inkuiri dan keterampilan proses sains Hal ini memberikan keuntungan bagi siswa Sehingga dengan nilai yang diperoleh siswa pada siklus 1 dengan rata-rata 72 meningkat menjadi 87 pada siklus 2 Motivasi belajar siswa dengan penerapan strategi pembelajaran inkuiri di kelas 4 SD24 Singgalang Dinyatakan oleh lebih dari 50% siswa yang menyatakan setuju Yaitu 57% menyatakan sangat setuju dan 33% menyatakan setuju Sementara itu, 7% menyatakan ragu-ragu dan 3% menyatakan bahwa mereka tidak setuju Peningkatan keterampilan proses sains siswa kelas 4 pada SD24 Singgalang terlihat pada ketuntasan hasil belajar dan siswa motivasi Pada siklus 1, sebanyak 62% siswa memperoleh nilai tuntas Sedangkan pada siklus 2, 93% siswa memperoleh nilai tuntas Dengan demikian, ia memiliki peningkat sebesar 31% Terima kasih telah menonton!